Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Sok Ukaram. Kali ini kita berada di hari terakhir Novena Kerahiman Ilahi, hari ke-9. Kita bersama-sama berdoa bagi jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Ini ditempatkan pada hari terakhir karena sangat beratlah jiwa-jiwa ini. Mereka kurang bersemangat. Maka mari kita menyiapkan hati untuk masuk ke dalam Novena kali ini. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Sabda Yesus kepada Santa Faustina Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijian yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Mereka lah yang menyebabkan aku berseteru kepada Bapak. Bapak, ambillah piala ini daripadaku, kalau ini memang kehendakmu. Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Buku Harian Santa Faustina nomor 1228. Marilah kita berdoa. Yesus yang maharahim, engkau adalah sang kerahiman sendiri. Aku membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini ke kemah hatimu yang maharahim. Dalam api kasihmu yang paling murni ini, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini, yang seperti mayat ini, yang dipenuhi dengan kejijian ini, dapat dihidupkan kembali. Oh Yesus yang maharahim, tunjukkanlah kerahimanmu yang maha kuasa dan tariklah mereka ke dalam nyala kasihmu. Limpahkanlah atas mereka karunia kasih yang kudus, karena bagi kuasamu tidak ada hal yang mustahil. Api dan es tak dapat berpadu, entah api yang mati, entah es yang leleh. Tetapi berkat kerahimanmu, Oh Allah, engkau dapat memulihkan dalam diri semua orang apa saja yang sudah hilang. Bapak yang kekal, arahkanlah tatapan matamu kepada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang bagaimanapun sudah direngkuh dalam hati Yesus yang maharahim. Bapak kerahiman, berkat sengsara putramu yang pedih dan berkat sakratul mautnya selama tiga jam di kayu salib, aku mohon kepadamu, biarlah mereka pun memuliakan lubuk kerahimanmu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsus Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Allah Bapak yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Renungan Penderitaan Yesus Renungan pertama, luka-luka pada kepala Yesus. Kepalamu yang kudus, bijaksana, dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Ya Tuhan, kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan, untuk kami, dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula, rahmatobat, kasih, dan kesetiaan, bagi semua yang bersalah kepada kami, dan mereka yang pernah menderita, karena kesalahan, dan dosa yang kami lakukan. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami, dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan kedua, luka-luka pada kedua belah telapak Yesus. Tanganmu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Ya Tuhan, kami silih semua dosa itu dan mohon roh cinta kasihmu untuk kami yang lemah dan berdosa ini. Kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darahmu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tanganmu. Sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk segala keluarga kami, disini dan dimanapun mereka berada. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Ketiga, renungan pada luka-luka di telapak kaki Yesus. Kakimu yang kudus tak mengenal lelah, dalam melangkah untuk berbuat baik, kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kakimu yang berjalan di atas air, kini terkule lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami, kaum muda, dan para imam dan biarawan-biarawarti, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Ya Tuhan, kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darahmu, serta paku-paku yang menembus telapak kakimu. Sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapak suci, para kardinal, para uskup, para imam, biarawan-biarawati. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Keempat, renungan pada seluruh luka di badan Yesus. Tubuhmu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabuan, perjudian, pestapora, iri hati, dengki, kikir, kemalasan. Kami silih atas semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap percobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmatobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan. Bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Kelima, renungan pada luka di lambung Yesus. Lambungmu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuan kami, oleh kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, serta mengampuni. Rendah hati dan membawa damai, dimanapun kami berada, dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat obat, kasih, dan kesetiaanmu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani. Bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta semua mereka yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, engkau andalanku. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, dengan ini, Novena Kerahiman Ilahi kita pada hari sembilan. Hari terakhir sudah selesai. Semoga Anda semua mendapat limpan berkat dan kasih Allah. Juga semua orang yang Anda bawa dalam seluruh Novena ini. Dan besok kita akan merayakan secara meriah Pesta Kerahiman Ilahi dalam Ekaristi, dalam pengakuan dosa. Juga jangan lupakan karya amal Anda. Tuhan memberkati.